assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan 300 gram gula pasir ini akan saya coper halus untuk gula pasir sebaiknya yang warna putih ya lalu ini kita coper halus kemudian kita saring ya kita ayap jika sudah ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan 250 gram margarin putih atau mentega putih lalu siapkan 250 gram mentega kuning atau margarin kuning lalu ini kita mixer ya sampai mengembang nah setelah mengembang seperti ini kemudian tambahkan gula halus yang sudah kita coper tadi sambil kita ayak lagi ya supaya tidak ada yang mengerindil kemudian bisa kita aduk sebentar supaya nanti saat dimixer tidak berhamburan nah kemudian ini kita mixer kurang lebih 2 menit nah ini sudah sangat mengembang ya ini kita sisihkan dulu sekarang kita beralih ke bahan donat untuk resep donat bisa cek kolom deskripsi atau bisa juga screenshot disini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang ini kita kocok lepas ya nah seperti ini cukup kemudian tambahkan 130 ml susu cair lalu tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan dan 2 sendok makan gula pasir lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut nah setelah gula larut kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih kita proofing atau kita diamkan kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini sudah mengembang ya sudah berbusa atau berbuih seperti ini tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan lalu aduk sebentar supaya gasnya keluar kemudian siapkan ayakkan tambahkan 200 gr tepung terigu protein tinggi dan 50 gr tepung terigu protein sedang lalu tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk full cream untuk bahan kering ini kita ayak ya supaya tidak ada yang mengerindil dan yang pasti kotoran juga bisa tersaring jika sudah ini kita aduk ya menggunakan spatula sampai tercampur rata nah seperti ini cukup kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega atau butter ya bisa dibilang butter lalu setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk sampai tercampur rata di tahapan ini saya tidak menggunakan mixer ya saya cukup menggunakan tangan aja manual yang pasti tangan sudah bersih ya sudah saya cuci lalu ini kita uleni kurang lebih 2 menit jadi untuk adonan yang tidak diuleni lama atau tidak menggunakan mixer konsistensi adonan harus lembek seperti ini ya tapi jika terlalu lembek bisa ditambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu nah jika sudah ini kita rapikan ya kita tengahkan seperti ini lalu kita profing kurang lebih 15 menit bisa ditutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih nah setelah 15 menit adonan sudah sedikit mengembang ya sudah relax kemudian ini kita kempiskan kita buang gasnya lalu kita timbang masing-masing adonan sekitar 20 gram lalu kita bulatkan atau kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus jika adonan terlalu lengket di tangan seperti ini untuk tangan bisa dibalur menggunakan sedikit tepung nah jika sudah kita rounding atau kita bulatkan siapkan kertas bisa menggunakan kertas apa saja yang ditabur dengan tepung lalu kita susun di atasnya seperti ini ya nah jika sudah ini kita profing lagi kurang lebih 15 menit sampai adonan sedikit mengembang setelah 15 menit kita pipihkan adonan seperti ini sebelumnya tangan ditabur dengan tepung ya supaya tidak lengket lalu kita profing lagi kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini sudah mengembang saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil ingat ya yang paling kecil nah jika ada gelembung seperti ini bisa kita pecahkan menggunakan tusuk sate nah jika satu sisi sudah matang bisa kita balikkan jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya jangan dibolak-balik setelah kedua sisinya matang bisa kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami setelah kita goreng semuanya donatnya kita diamkan dulu sampai suhu ruang atau tidak panas lagi ya lalu kita siapkan cakey sis dan buttercreamnya lalu kita siapkan kejunya juga secukupnya kemudian kita oles permukaannya seperti ini menggunakan buttercream yang sudah kita bikin tadi setelah kita oles menggunakan buttercream donatnya lalu kita beri topping keju di atasnya saya menggunakan parutan keju seperti ini ya supaya hasilnya memanjang jadi caranya kejunya diletakkan seperti ini kemudian kita serut menggunakan serutan keju untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat untuk ukurannya sudah tertara disini ya dan 1 box bisa isi 12 donat atau 1 lusin jadi untuk 1 resep ini bisa menghasilkan 2 lusin donat ya cukup banyak dan bisa untuk ide jualan juga hasil donatnya sangat empuk lembut menol-menol sekali teman-teman wajib coba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati